Bencana hidrometrologi Mengancam Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat menyatakan Salah satu ancaman bencana yang dihadapi yaitu banjir Untuk mengatasi hal tersebut tengah dibuat terowongan nanjung di Curug Jompong Yang dapat mereduksi minimal 700 hektare luasan lahan yang terkena banjir Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat Supriyatno Menghadapi musim hujan, bencana hidrometrologi seperti banjir dan pergerakan tanah mengancam Jawa Barat Daerah rawan banjir terutama di Balendah dan sekitarnya Karena merupakan banteran sungai terendah dari sepanjang Gunung Wayang sampai Muara Gembong Ditambah lagi tersendatnya aliran sungai Citarum oleh keberadaan batu besar di Curug Jompong Supriyatno menambahkan dibuatnya terowongan nanjung di Curug Jompong mereduksi minimal 700 hektare luasan lahan yang terkena banjir Terkena banjir di Balendah, wilayah Balendah dan sekitarnya, Balendah dan sekitarnya Karena memang wilayah itu merupakan bantaran sungai terendah sepanjang sungai Citarum itu dari Gunung Wayang sampai ke Muara Gembong Itu paling rendah posisi wilayahnya Sementara itu pergerakan tanah rawan terjadi di Jawa Barat Selatan dan Jawa Barat Tengah Untuk mengatasi berbagai bencana tersebut, BPBD Jawa Barat mengucurkan anggaran logistik sebesar Rp1,2 miliar Dan bantuan dari BMPD senilai Rp4,9 miliar yang langsung didistribusikan ke kabupaten dan kota Menurut Supriyatno, pada Januari hingga Oktober 2019 terjadi 468 bencana pergerakan tanah 360-an kebakaran hutan dan lahan, 330-an kebakaran rumah, 268 puting beliung, dan 115 banjir Budi Hartati, Bandung TV